Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama aku Rizan Yastaf Yaini dari Manajemen Angkatan 2020. BBM kali ini aku mau mengelas materi anggaran perusahaan, yaitu menyusun anggaran produksi. Bagaimana sih menyusun anggaran produksi itu? Kita masuk ke pengertian anggaran produksi terlebih dahulu. Apa sih anggaran produksi itu? Lalu, anggaran produksi itu adalah anggaran yang berisi perkiraan, jumlah produk yang akan diproduksi oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Setelah kita menyusun anggaran penjualan yang mau kita jual, langkah selanjutnya itu kita susun anggaran produksinya, yaitu berisi perkiraan jumlah produk yang akan diproduksi. Lalu, informasi apa saja yang akan digunakan untuk menyusun anggaran produksi? Pertama yang dibutuhkan adalah rencana penjualan. Tentu saja kita harus tahu berapa banyak yang akan kita jual, sehingga bisa memprediksi atau mempertirakan berapa banyak barang yang akan kita produksi. Rencana penjualan ini kita ambilkan dari anggaran penjualan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan produksi. Kebijakan produksi ini ada tiga jenis metode yang nanti saya akan bahas di slide selanjutnya. Dan yang terakhir adalah periode produksi. Periodenya bisa tahunan, bisa tribulanan, bisa semesteran, kuartalan, dan lain sebagainya. Lalu, untuk kebijakan penyusunan anggaran produksi dibagi menjadi tiga metode. Metode yang pertama adalah kebijakan yang mengutamakan stabilitas produksi. Artinya, produksi setiap periodenya diamsumsikan konstan atau tetap. Stabilitas produksi, jadi produksinya stabil setiap periodenya. Lalu, yang kedua adalah kebijakan yang mengutamakan stabilitas persediaan. Yang artinya, persediaan yang diambil oleh perusahaan dibuat atau diamsumsikan sekontan setiap periodenya. Lalu, yang ketiga, kebijakan kombinasi tingkat produksi maupun tingkat persediaan berfluktuasi. Tidak sama setiap periodenya. Berubah-ubah, baik itu produksi maupun persediaan. Jadi, kebijakan penyusunan anggaran ini ada tiga metode. Yang pertama, stabilitas produksi, stabilitas persediaan, lalu kombinasi. Selanjutnya, bagaimana menentukan jumlah berapa banyak yang harus diproduksi? Sungguhnya adalah, rencana penjualan yang berasal dari anggaran penjualan. Ini, ditambahkan dengan persediaan air. Ditambahkan dengan persediaan air. Lalu, setelah menemukan jumlahnya, dikurangi dengan persediaan awal. Itulah jumlah produksi yang harus diproduksi. Itu, rumusnya untuk menentukan jumlah produksi. Eh, kita langsung ke contohnya. Ada perusahaan PT. SunThings berencana untuk menstabilkan produksinya, guna meminimalisir risiko fluktuasi permintaan. Rencana penjualan tahun 2002 berdasarkan perhitungan tahun-tahun sebelumnya adalah sebesar 32.200 unit. Dengan persediaan awal sebesar 4.000 unit. Dan persediaan akhir 6.000 unit. Berikut ini adalah rincian anggaran penjualan tahun 2020. Nah, ini dari bulan Januari sampai Desember. Dan sini totalnya adalah 32.200. Lalu, yang dicari adalah stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Jadi, kita coba cari stabilitas produksinya terlebih dahulu. Oke, yang diketahui ada jumlah penjualan. Jumlah penjualan per tahun. Ada 32.200. 32.200. Lalu, diketahui lagi persediaan awal. Persediaan awal. Persediaan awal ada 4.000 unit. Lalu, persediaan akhir. Akhir. Ada 6.000 unit. 6.000 unit. Lalu, kita cari stabilitas produksinya. Langkah yang pertama yang harus dicari adalah memasukkan rumus-rumus untuk mencari jumlah produksi. Yang menentukan jumlah produksi. Rumusnya yang tadi di awal yang di PPT itu rencana penjualan. Ini biar ada spasi. Rencana penjualan. Penjualan. Rencana penjualannya sebesar 32.200. Lalu, persediaan akhir. Persediaan akhir. Persediaan akhir. Ada 6.000. 6.000. Dan ini barang tersedia terjual. Barang tersedia terjual. Barang tersedia terjual. Jumlah dari tambahan ini. 32 ditambah dengan 6.000. Misalnya, 38.200. Lalu, disini ada persediaan awal. Dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan awal ada 4.000. 4.000 unit. Lalu, kita jumlahkan. Disini ada anggaran produksi 1 tahun. Selama 1 tahun. Yaitu penjumlahan dari 38.000. Ini dikurangi dengan 4.000. Jadi, anggaran setahunnya. Anggaran produksi 1 tahun sebesar 34.200. 34.200. Lalu, langkah kedua apa? Langkah kedua adalah mencari anggaran produksinya. Karena ini berbulan. Jadi, kita cari anggaran produksinya per bulan. Kalau anggaran produksinya tribulan. Jadi, kita cari anggaran produksinya tribulan. Kalau ini tribulan, berarti ini dibagi 4. Karena ini per bulan. Per bulan ada 2.000. Setahun ada 12 bulan. Jadi, kita bagi 12.000. Yang pertama, anggaran produksi rumusnya. Anggaran produksi 1 tahun sebesar 34.000. Lalu, periode bulanan. Periode bulanan ada 12 bulan. 12 bulan. Berapakah anggaran produksi per bulan? Anggaran produksi per bulan. Nah, dibagi 34.000. Dibagi dengan 12.000. Totalnya 28.000. Lalu, langkah yang ketiga. Yaitu, membuat anggaran produksi berdasarkan informasi yang tersedia. Di sini, membuat tabel. Dengan keterangan sama. Keterangannya sama kayak di rumus yang ini. Tapi, anggaran produksinya dibuat per bulan. Yang diketahui kan sudah rencana penjualan. Rencana penjualannya yang dimasukkan di tabel ini. Rencana penjualan yang dimasukkan di tabel yang Januari 3.500. Terus, yang diketahui lagi apa lagi? Anggaran produksi. Anggaran produksinya per bulan kan 2.850. Kita masukkan 2.850. 2.850. Setiap bulan kan. Berarti kan ini ada 12. Jadi, kita masukkan semua anggaran produksi sampai bulan Desember. Yaitu sama. 2.850. Lalu, apalagi yang kita ketahui. Kita ketahui persediaan akhir. Persediaan akhir ada 6.000. Kalau persediaan akhir, berarti kan ada di bulan Desember. Karena persediaan akhir tahun ada di bulan Desember. Itu besar 6.000. 5.000 persediaan akhir. Lalu, yang ketahui apa lagi? Persediaan awal. Persediaan awalnya 4.000. Kalau persediaan awal, berarti kita taruh di bulan Januari. Kenapa ditaruh di Januari? Karena awal tahun, yaitu bulan Januari. Kita masukkan 4.000 di bulan Januari. Sudah ketemukan? Sudah ketemu. Bagaimana yang isi yang kosong-kosong ini? Nah, kalau mengisi yang kosong-kosong ini, kita mulai cari di bulan... Kita isi dulu bulan Desember. Bagaimana cara isinya? Ini dulu. Rumusnya kan ini. Rumusnya, rencana penjualan ditambah dengan rencana persediaan akhir. Nah, dan akhir. Ketemu 9.400. Kita tinggal mencari rencana persediaan awal. Rencana persediaan awal kan, itu kita balik aja. 9.400 dikurangi dengan 2.850. Artinya, 6.550. Jadi, rencana persediaan awal bulan Desember yaitu 6.550. Terus, setelah kita ketemu persediaan awal pada bulan Desember yang 6.550, kita taruh persediaan awal bulan Desember ke bulan akhir November 6.550. Seri, 5.550. Kenapa kita taruh di sini? Karena kan rencana persediaan akhir bulan November juga termasuk rencana persediaan awal bulan Desember. Jadi, kita masukkan ke sini. Terus, caranya juga sama-sama ditambah dengan ini. 3.200 ditambah dengan 6.550. Lalu, kita kurangi. Kurangi ini dengan 2.850. Hasilnya 6.900. 6.900 kita caruh di rencana persediaan akhir bulan Oktober. 6.900 di bulan Oktober. Kita tambah. Sama, sampai tahun Januari. Terus, kita kurangi lagi ini. Kurangi. 10.000 dikurangi 2.850. Lalu, kita masukkan ke 7.150. 7.150 kita tambah dengan 900. Setelah ketemu, kita kurangi. 8.050 dikurangi dengan 2.850. Kita masukkan lagi 5.200. Kita tambah dengan 600. 3.350 ditambah dengan 3.500. Setelahnya 6.500. Kalau kita kurangkan dengan ini, apakah jumlahnya sama? 4.000, kita coba kurangi. 4.000. Nah, ini sudah selesai. Setelah selesai, kita ke total. Persediaan akhir, kan 6.000. Masih kita tulis 6.000 di sini. Kita tambahkan. 32.200 ditambah dengan 6.000. Setelah 38.200. Kita kurangi. 38.200 dikurangi dengan 34.200. Selesai. Untuk mencari stabilitas produksi, telah selesai. Langkah selanjutnya yaitu, menelesaikan stabilitas persediaan. Sekarang kita mencari stabilitas persediaan. Stabilitas persediaan ini lebih mudah dikerjakan daripada stabilitas produksi, karena step-stepnya lebih mudah ini daripada persediaan produksi. Oke, yang pertama, kita ke langkah pertama yang harus ditentukan adalah selisih. Selisih dialokasikan. Caranya bagaimana? Persediaan awal tahun kita tadi sekitar 4.000. Lalu persediaan akhir tahun itu 6.000. Kita kurangi, karena kita mencari selisih. Selisih persediaan. 4.000 dikurangi 6.000, 2.000 unit. Lalu kita alokasikan. Kita selisih ini dialokasikan. Selisih dialokasikan. Selisih 12.000. Selisih 106.6. 116.6. schauen. Karena hasilnya desimal, sulit dialokasikan maka ini tidak dipakai tidak bisa dilaksanakan karena sulit jadi kita menggunakan metode yang kedua, bagaimana caranya metode kedua ini caranya sama persediaan awal tahun tahunnya 4000 lalu persediaan akhir tahun 6.000 6.000 selisih dialokasikannya selisih persediaan maaf, maksudnya selisih persediaan selisih persediaannya adalah 2.000 unit nah, yang membedakan hanya di selisih dialokasikan selisih dialokasikan ini dibagi berapa pokoknya hasilnya itu bilangan bulat contohnya selisih dialokasikan kalau ini saya pakai 10 bulan bisa pakai 10 bulan bisa pakai 8 bulan pokoknya yang dibagi dengan 2.000 ini hasilnya bilangan bulat bisa 2 bulan bisa 4 bulan 5 bulan 5 bulan hasilnya hasilnya bulat disini saya bagi dengan selisih dialokasikan 10 bulan berarti 2.000 2.000 dibagi dengan 10 bulan nah, itu hasilnya 200 200 unit jadi persediaan selama sebulan ini 200 unit nah angka yang kedua perlu diingat ya jika persediaan awal tahun lebih besar dari persediaan akhir tahun maka persediaan awal dikurangi selisih dialokasikan jika persediaan awal tahun lebih kecil dari persediaan akhir tahun maka selisih dialokasikan ditambah dengan persediaan awal disini yang langkah kedua sama seperti langkah yang sebelumnya di persediaan persediaan stabilitas produksi maaf sama seperti stabilitas produksi kita masukkan dan kita ketahui terlebih dahulu rencana penjualannya sama lalu anggaran produksinya bagaimana anggaran produksinya sama dengan rencana penjualan tetapi tetapi karena di langkah pertama ini dialokasikan ada selisih ada selisih dialokasikan selama 10 bulan yaitu 200 jadi selama bulan januari sampai bulan oktober karena 10 bulan ini kita tambah 2 3.500 ditambah dengan 200 3.700 3.700 lalu ini juga 3.800 ini tergantung bijakan maksudnya kebijakan terserah mau kebijakan perusahaan maksudnya terserah mau mulai dari bulan maret sampai bulan desember gak apa dari bulan februari sampai bulan november gak apa terserah memasukkan ditambahnya 200 lamp artinya harus 10 bulan ditambah 200 terus ini 3.800 juga terus ini 3.600 karena ditambah dengan 200 lalu ini 3.400 3.200 lalu 900 800 800 1.100 sampai bulan oktober aja 3.300 lalu yang bulan november desember bagaimana masih sama anggaran produksinya sama dengan renggana penjualan yaitu 3.200 4.400 nah kita jumlakan jumlakan di 4.200 sosialnya sama kan masih sama dengan penjualan seperti ini anggaran produksi sama satu tahun di 4.200 lalu kita ketahui apa lagi kita ketahui persediaan awal tahun persediaan awal tahun berarti kita taruh disini 4.000 lalu kita ketahui lagi persediaan akhir tahun 6.000 6.000 berarti di bulan desember karena akhir bulan akhir tahun ada di bulan desember lalu yang dikerjakan mana lagi di kolom kolom bulan desember ini seperti caranya seperti persediaan stabilitas produksi ini ditambah 6.000 lalu kita ketahui dikurangi 9.400 dikurangi dengan 3.400 6.000 di persediaan awal bulan desember kita taruh di rencana persediaan akhir bulan november 6.000 kita tambahkan lalu kita kurangi 3.200 lalu kita masukkan ke sini 6.000 di persediaan akhir bulan oktober ditambah dengan 3.100 kita kurangi 5.800 ditambah dengan 900 bulan bulan Februari kita tambahkan 8.000 8.000 dikurangi 8.000 ini dengan 3.800 4.200 4.200 4.200 kita tambahkan dengan 3.500 hasilnya 7.700 apakah 7.700 ini dikurangi 3.700 hasilnya 4.000 kita coba coba 3.700 ini 3.700 hasilnya 4.000 nah setelah selesai memasukkan ini kita kembali ke kita masuki total ini totalnya masih sama caranya sama stabilitas produksi yaitu rencana rencana persediaan akhirnya akan 6.000 atau masukkan 6.000 lalu kita tambahkan 32 200 kita tambahkan dengan 6.000 38 200 kita kurangi 38 200 dikurangi dengan 34 200 selesai hasilnya selesai untuk mencari stabilitas persediaan dan produksi dan jumlahnya sama stabilitas produksi dan stabilitas persediaan hasilnya sama sekian dari saya penjelasan mengenai stabilitas produksi dan stabilitas persediaan di menyusun anggaran produksi sekian terima kasih bila ada pertanyaan bisa di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati